Ini akan gue tes air langsung nih untuk waistbagnya nih Liat nih waistbagnya Disini ada barang-barang gue nih Ada handphone, ada dompet, ada powerbank Disini kemungkinan kalau airnya rembes ini akan rusak sih handphone gue Biasanya kalau water airplane itu lama-kelamaan akan rembes Karena dia ada jangka waktunya juga Kalau ini Gore-Tex jadi dijamin gak bakal rembes sama sekali Gore-Tex tuh, liat Intro Hai gengs, selamat datang lagi di Jelatan Adventure Seperti biasa, setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini Karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang terbaru yang ada di toko Jelatan Adventure Mending lu subscribe dulu aja, jangan lupa juga untuk share, jangan lupa juga untuk like video ini Nah sekarang gue akan rekomendasiin salah satu peralatan atau equipment pendakian yang wajib kalian bawa ketika kalian mendaki di gunung-gunung Indonesia Yaitu WESBEC Nah sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih dulu nih Untuk pelanggan Jelatan, entah itu pelanggan di toko atau pelanggan di marketplace kita, di online shop kita Ataupun follower Sita dan subscriber di youtube Karena setiap kali kita memproduksi WESBEC nih, entah itu seri Cuba yang pertama tuh Atau seri DS yang pertama itu selalu ludes, selalu dibeli oleh kalian Dan makanya kita produksi beberapa kali kan waktu itu kan dan memperbaharui untuk warna-warnanya juga Nah sekarang kita produksi lagi nih untuk WESBEC yang lebih simple yaitu seri Finsmoke GTX Nah Finsmoke GTX ini berbeda lumayan jauh karena dari bahannya ini untuk pertama kalinya kita memakai bahan Gore-Tex Nah seri-seri yang Cuba itu memakai bahan nylon dan yang seri DS itu memakai bahan kanvas dan sekarang itu memakai bahan Gore-Tex Kalian pasti tau untuk bahan-bahan Gore-Tex itu tentunya tahan air dengan intensitas yang tinggi sekalipun gitu Makanya untuk WESBEC ini tuh sangat-sangat simple sekali Ini bahan-bahan Gore-Tex yang digunakan Jadi bahan-bahan Gore-Tex ini tuh keliatannya lebih lembut ya Dan gak banyak compartment di bagian depannya Nah sebelum gue ngomongin compartment, gue mau menjelaskan dulu Pasti kalian bertanya apakah WESBEC ini tuh waterproof 100% atau enggak Jawabannya tidak waterproof 100% Karena untuk bahan-bahan Gore-Texnya Ini untuk bahan Gore-Tex depannya ini Ini mampu menahan air tapi di bagian resletingnya nih Ini di bagian sininya Ini tidak memakai waterproof zipper Jadi tetap akan ada kemungkinan rembes air di bagian resleting sininya Tapi kalau untuk bahan-bahan, untuk air menyentuh bahan-bahan ini nih Ini udah dijamin gak bakar tembus Nanti kita tes juga bahwa si bahan ini tuh bisa menampung air Dan tidak rembes ke dalam Nah kenapa kita akhirnya kasih tau bahwa si WESBEC ini tuh tidak 100% waterproof Takutnya nanti ketika kalian membeli WESBEC ini Terus kalian menyimpan handphone di dalam Atau mungkin kalian menyimpan kamera di dalam Kalian mencoba untuk hujan-hujanan dan rembes Makanya kita kasih tau dulu nih Ini tidak 100% waterproof Jadi kalau untuk kalian membutuhkan tas-tas yang bisa melindungi alat-alat elektronik kalian Tidak terkena air itu mending pakai dry bag aja Karena ini tuh hanya sebuah WESBEC aja Hanya tas pinggang aja Hanya saja Untuk bahannya ini jarang sekali yang memakai bahan Gore-Tex Dan kita kayaknya sih untuk pertama kalinya nih memakai barang-barang Gore-Tex Khususnya di produk-produk jelatan nih Nah untuk si Gore-Tex ini tuh Keunggulannya ada beberapa Yang pertama itu keunggulannya Konsistensi warnanya itu lebih awet Dibandingkan beberapa bahan yang lain itu Ketika kalian pakai beberapa bulan gitu Atau dicuci beberapa kali Terus warnanya luntur Kalau bahan-bahan Gore-Tex seperti ini Ini akan lebih awet Untuk konsistensi warnanya Terus yang kedua adalah tahan abrasi Jadi nggak ada ceritanya pecah-pecah dalam jangka waktu yang lama gitu Karena untuk bahan-bahan yang lain Mungkin bisa pecah-pecah ketika dipakai setahun Mungkin kalau bahan-bahan kayak gini tuh Aman dari abrasi Kemungkinan abrasi Nah harganya itu sangat-sangat murah Gue udah menyebutkan bahwa produk-produk jelatan itu harganya murah Tapi kualitasnya itu bener-bener setara dengan harga-harga yang mahal gitu Harga Westback Finnsmoke ini Ini tuh harganya Rp105.000 Cuman kalau lo mau beli sekarang nih lagi diskon Yaitu menjadi Rp89.000 Lo dengan harga Rp89.000 Lo mendapatkan Westback dengan bahan Gore-Tex Menurut gue sih ini worth it banget Makanya gue juga langsung pake nih Ini punya pribadi Dan ini ada barang-barang pribadi gue di dalam sini nih Nah itu untuk bahannya Terus kita beralih ke kompartemen apa aja sih Yang ada di Westback si Finnsmoke GTX ini Nah untuk bagian depan Ini tuh termasuk Westback-Westback yang simpel Paling simpel dari seri-seri sebelumnya Jadi di depan ini gak ada kompartemen sama sekali Polos aja Nah disini ada tali webbing satu nih Nah fungsi dari tali webbing ini Seperti yang lo liat disini bisa lo gantung-gantungkan Seperti karabiner Atau ketika mungkin lo melakukan pendakian Bisa lo gantung center Atau hand sanitizer mungkin Untuk melakukan protokol kesehatan yang benar Jadi bisa digantung di bagian sini Atau bisa sebagai handle nih Selain bisa dipake di pinggang dan di dada gitu Bisa diteng-teng juga nih Untuk fungsi dari si webbing ini Oke untuk bagian luarnya itu aja sih Gak ada lagi Kita beralih ke bagian dalam Nah untuk bagian dalamnya Ada dua kompartemen aja nih Kompartemen pertama yaitu bagian sini nih Yang ada di dalam Biasanya gue menyimpan masker disini Terus ada charger Sama ada headset nih disini nih Jadi untuk barang-barang yang kecil Simpen di bagian kompartemen yang kecil aja disini Terus ada kompartemen utama Ini luas banget sih Gue bisa nyimpen handphone satu disini Terus gue bisa nyimpen dompet juga Gue bisa nyimpen powerbank juga disini nih Nah ini kalau emang lu ke gunung Misalnya lu suka ngeplok-ngeplok Ini bisa untuk mirrorless ya Kamera mirrorless disini nih Jadi untuk Untuk volumenya emang agak besar Dan cukup banget untuk menyimpan kamera-kamera kecil Kalau DSLR mungkin terlalu kegedean Jadi mirrorless masih masuk disini nih Oke untuk kompartemennya itu Dan gue bakal ngebahas warna dan tali-talinya Tapi mending dibuka dulu aja ya Biar gak terlalu ribet Untuk bagian belakangnya kayak gini Dia ada kayak mesh Ini jaring nih Jaring terus di dalamnya itu kayak busa-busa tipis gitu Jadi ini untuk sirkulasi udara ke dalam biar lancar juga Dan gak terlalu sakit gitu Walaupun ada barang-barang yang agak keras di dalam itu Jadi ketika nempel ke bagian badan kita gak terlalu sakit gitu Karena ada busa-busa tipis disini Terus disini tali webbingnya itu menurut gue Ini pas banget Kadang ada tali webbing yang kekecilan Untuk diameternya Kalau ini tuh pas banget menurut gue Terus disini ada bakalnya nih Bakal yang bagus itu biasanya yang bunyi Jadi ketika bunyi kayak gini biasanya bagus kan Ketika lu copot-copot kayak gini pun gak mudah untuk terlepas Nah ini tuh ada tiga warna nih Ada tiga warna Ini untuk warna yang hitam Terus gue bawa untuk pilihan warnanya bentar Nah ini pilihan warnanya Nih tadi ini warna hitam Ini warna hitam karena ini ada isinya jadi gak terlalu kembung tuh Jadi agak berat Terus ini ada warna navy Ini cuma diisi kertas-kertas dulu di dalam Jadi kebentuk nih bentuknya Terus ada warna apa ini ya Brown mungkin Tapi kayak agak keijau-ijauan juga Pokoknya ini tiga pilihan warnanya Bisa lu pilih Lu lebih suka warna-warna cerah mungkin Atau lu lebih suka warna-warna grap Lu tinggal pilih aja Ini akan gue tes air langsung nih Untuk waistbacknya nih Liat nih waistbacknya Disini ada barang-barang gue nih Ada handphone Ada dompet Ada powerbank disini Kemungkinan kalau airnya rembes Ini akan rusak sih handphone gue Nah gue akan siram di bagian sininya Ini bukan water airplane ya Ini emang bener-bener waterproof Karena bahannya itu gotrek Oke Nih gue siram aja Nih gue siram Oke Ini tuh Gue siram Biasanya kalau water airplane itu Lama-kelamaan akan rembes Karena dia ada Ada jangka waktunya juga Kalau ini gotrek Jadi dijamin gak bakal rembes sama sekali Nanti gue liat juga Barang-barang gue di dalam Nah kalau bahan-bahan water airplane itu Akan rembes Kalau digini-gini nih Kalau ditekat-tekan kayak gini Kalau ini bahannya gotrek Jadi gak mungkin rembes sama sekali Oke GORE-TEX tuh liat Jadi ini rekomendasi Westback yang terbaru yang ada di toko Zlatan Adventure Ini harganya itu dari Rp 105.000 menjadi Rp 89.000 Bahannya GORE-TEX dan tadi udah dibahas di bagian depan Bahwa GORE-TEX nya itu tidak 100% Tapi tetap Tetap menyuguhkan keunggulan-keunggulan yang lebih dari waterproof aja Oke lu bisa miliki ini Dengan berbelanja di marketplace kita Dari Tokopedia Dari Lajada Dari Bukalapak Bahkan dari Sopi pun ada semua Ataupun kalian kalau mau kepo-kepo lagi Kunjungi aja Instagram kita Di jelatanadventure.official Di Instagram itu setiap hari kita mengupdate Barang-barang terbaru yang ada di toko Nah kalau untuk di Youtube itu Seminggu hanya 2 kali aja Oke thank you banget buat kalian semua Jangan lupa untuk subscribe di channel ini Karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate Barang-barang terbaru yang ada di toko jelatan Jangan lupa juga untuk like Sama untuk share juga Oke thank you banget buat kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh